Sampai jumpa di video selanjutnya Rasa daging enak banget Empuk Hampir sama kayak daging ayam Tapi bagian dadanya nih Dia mau tumis bumbunya Sampai aromanya keluar Tuh, bo Iya, bo Sampai jumpa di video selanjutnya Ini tuh salah satu balong yang ada di desa Sadang Punya panjang hampir 100 meter Airnya sudah dikuras sejak kemarin malam Dan ini tinggal sedikit Tinggal ambil ikannya aja Ikan yang ada di situ sekarang Sudah berkumpul di ujung pembuangan Jadi warga di sini sudah siap dengan jaring Untuk memanennya Sekali ngejaring Lihat aja tuh ikannya pada lompat ke sana kemari Tempatnya harus pakai bak besar kalau gini Langsung serok aja ikannya Di situ ini ada beragam jenis ikan Tapi yang paling banyak di budidaya Ya ikan nila Nah, kalau ngebedahkan situ seperti ini Total ikan yang didapat bisa mencapai 2 ton Jadi semangat nih buat nyari ikannya Ternyata ya, situ Cibolerang ini Baru dipanen atau dibedah setiap 4 tahun sekali Kebetulan sekali nih Rang gak bisa ikut ngebedahken tahun ini Gak cuma saya Warga juga antusias buat ikut cari ikan di sini Kalau warga diperbolehkan mengambil ikan Yang berada di luar pembatas karung Jadi situ ini bikin berkah masyarakat sekitar juga Nah, sekarang Saya mau bantu akang-akang di sini Bawa ikannya ke waring Dimana ikan akan disortir Berdasarkan jenis dan juga ukuran Waduh, berat juga Angkat satu bak ikan yang tadi saya jaring Padahal sudah dibawa 2 orang Masih aja berat Karena saya sudah bantuin nyari Kayaknya enak nih Kalau bawa pulang ikannya untuk diolah Abis itu terus ngiringkan Abang, terus lapar bah Abis itu, apa yang ada dikorengnya? Abis itu, ya, ya, ya Abis itu, ya, ya Abis itu, ya, ya Apa ya, ya, ya Aduh, atur kebukisan, ya, ya Abis itu, ya Abis itu, ya Abis itu, ya Paling pas ya, keliling pakai motor klasik kayak gini. Apalagi cuaca cerah, bisa lihat tamparan sawah yang dikelilingi gunung-gunung yang menjulang. Cantik pisan, eik! Karena keindahan alamnya, pantas kalau Garut dijuluki Swiss Van Java, di mana panorama alamnya mirip seperti yang ada di negara Swiss. Nah, kali ini saya lagi berada di Desa Sadang, Sucinaraja, Garut, Jawa Barat. Lagi memandangi keindahan alam di sini. Selain keindahan alam di sini, masih ada loh, ada tradisi, ada hasil alam, dan yang pastinya kulinernya dong. Makanya ya, jangan kemana-mana, tetap di jejak anak negeri, karena alam memberi banyak manfaat. Ikan sudah ada. Nah, paling enak kalau kita bakar dipadukan sama sambal khas Garut, eik! Sekarang, teh, saya ditemani sama Ibu Imas dan Teteh Firda. Mau masak, nila bakal, sambal cibiuk. Wah, pastilah ada pisan ini mah. Ayo, teh! Habis, nana-nana nih, teh, te? Nggak persihan lo kayaknya? Iya. Tidak. Karena mau dibakar, ikannya cukup diiris di sisi depan dan belakang agar bisa matang merata. Biar makin enak, saat dibakar, ikannya diberi bumbu oles yang lagi dihaluskan sama Ibu Imas. Bumbu olesnya terdiri dari bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, asam, gula jawa, dan garam. Terus, nangani, teh? Iya, dibakar ikannya. Iya, olesnya aku iya. Oh, mangga, sekedap, teh. Biar gampang bakarnya, ikannya dijepit menggunakan bambu. Lumuri bumbu ke seluruh bagian ikan biar meresap saat proses pembakaran. Butuh waktu sekitar 30 menit biar nilanya matang seluruhnya. Sementara itu, Bu Imas dan Neng Firda lagi nyiapin sambal cibiuknya. Yang wajib ada kalau bikin sambal cibiuk, yaitu cabai merah, tomat, bawang putih, bawang merah, kencur, dan garam. Semua diulek dan diberi daun kemangi. Ah, etas igana, tas asap. Tas asap? Bisi tutungnya? Iya, iya. Makan ikan bakar memang paling enak dengan sambal. Wah, cocok banget nih. Uluh, uluh, inilah bakar sambal cibiuknya teh. Udah jadi, ini harum pisaan, iya mah segar. Hayuk teh, ah, neng, orang tua gak enak mah, nyak. Ah, si, abimanu ageng iya mah, ya tuh. Abiman, bayong anu iya, wakilah. Gak perlu macam-macam lauk, cukup ikan bakar dan sambalnya. Udah nikmat banget, oi. Uluh, uluh, ini mah, rasa ikannya teh. Ikan nilanya teh menik lembut pisang, terus sambal cibiuknya menik ladana teh. Tidak nih. Makan ikan nila tuh banyak kasihatnya nih. Salah satunya untuk menyehatkan otak dan menghilangkan kanker. Tuh, lihat, meni segar kayak gini. Aduh, teh, kok mana teh, rawas? Rawas, bisaan, iya mah, neng. Rawas. Salah satu fakta unik mengkonsumsi ikan bakar atau panggang setiap minggu dapat meningkatkan kesehatan otak dan mengurangi risiko Alzheimer. Selain dibakar, ikan nila juga enak diolah dengan bumbu lengkap nih. Kali ini saya ditemani sama Ibu Markona dan Tete Ajeng. Mau makan? Eh, makan lagi. Aduh, udah gak kuat pengen makan nih. Ikan nila. Makan, masak ikan nila bumbu asam manis. Waduh, makan terus bu, udah lapar ini, teh bu. Ayo, bu, saya naunan-naunan, bu, yuk teh. Iya, wanya, gak bersihkan lauk. Ibu, ngerenos. Siap, bu. Bumbu asam manis memang sering diolah dengan bahan utama ikan. Biar enak makannya, Abdi mau potong ikannya jadi dua bagian. Bumarkona menyiapkan bumbunya. Yang wajib dihaluskan yaitu bawang merah, bawang putih, lengkuas, cabai, asam jawa, dan garam. Tete Ajeng yang iris-iris bahan pelengkapnya seperti tomat dan serai. Tumis, bumbu, sampai aromanya keluar. Beri air secukupnya, tunggu hingga mendidih. Lalu tambahkan kecap. Selain kecap, rasa manisnya kita kasih gula merah yang udah diiris. Aduk hingga tercampur rata. Terakhir, masukkan ikan nilanya. Kalau ikannya sudah masuk, jangan banyak diaduk ya. Nanti ikannya hancur. Bu, orang cobiaan helanya, Bu. Bu, panggudul nateh, asam manis. Tapi segaramnya kurang hasum ya, Bu. Oh, mana tuh, Cik? Oh, iya, hasum nanya, kurang hasum. Maksud nateh, kurang hasum kanumah sakana. Selain sana si ibu kurang hasum. Pantas aja, Abdi cobain. Kok kayak cuma manis rasanya, ternyata asam jawanya belum dimasukin. Bu, tos asak can, Bu. Atos angkat wabu. Siap, Bu. Nila kuah asam manisnya udah jadi. Tuh, dari tampilannya aja udah seger banget. Aduh, manis yang ngipisan ya. Ikan nila, asam manisnya udah jadi. Gini kan, meni. Menggugah perut ini mah, Bu. Pak, Neng. Hai, orang tua. Nggak enak, maaf. Tung seru nyaryos, enak, maaf. Aromanya benar-benar menggugah selera. Makan jadi lebih nikmat. Rasa ikannya tuh ya bener-bener lembut, empuk, terus rasa asam, dan manisnya tuh bener-bener meresap sama ikan lain. Selain enak dan gurih, ternyata asam juga mengandung banyak asiat. Terutama meningkatkan daya tahan tubuh. Lantas, Pak. Tuang deh, ayo nama. Tidak, dong. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.